Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel dani.net Oke dalam sepeda kali ini kita akan saya mau share video Bagaimana cara menginstall micmon di Linux ya Oke kita langsung saja ke tutorialnya guys kita buka browser kita buka browser dulu kita akan menginstall micmonnya di localhost ya Nah untuk membuat localhost kita perlu tambahan aplikasi yaitu namanya aplikasi Sam ya Sam ini bacanya gimana ya Sam ya kita cari di Google dulu kemudian kita klik yang download Nah kita buka tab baru dulu kita buka micmon ya micmon Oke untuk alamat micmonnya ini di laksa19.kithub.io ya kita klik aja dan untuk samnya di sini ada versi untuk Windows ya untuk Windows nah ini untuk Linux ya dan ini ada juga untuk OS OS untuk Mac OS ya nah dan Sam ini untuk membuat localhost ini kita enggak kita enggak hanya bisa menginstall micmon ya kita juga bisa menginstall WordPress jumlah di localhost ya terus ada Drupal ini banyak banget yang bisa kita install di localhost ya karena ya fungsinya Sam ini itu untuk membuat localhost ya Oke sekarang kita langsung saja download Sam untuk Linux nya disini kita pakai versi yang terbaru aja versi terbaru itu berarti ini yang paling bawah ya 74.10 yang ini 7.3 itu 7.2 kita download aja yang 7.410 download ya 64 bit 150 mb kita download Oke kita tunggu Oke ini sudah download ya keep Oke nice sekarang kita coba buka alamat alamat micmonnya ya laksa19.kithub.io nah disini kita langsung saja download micmonnya ini ada versi versi 4 tapi masih beta ya kita bisa pakai bisa bisa download juga untuk yang versi sebelumnya nah kita bisa cari di mana ya di sini mungkin ya Nah ini nah diarif di micmon versi 3 ya ada yang versi 3 nah ini kita bisa download yang versi 3 juga kita cobain aja yang ini link download yang versi 3 ya kita coba download yang versi 4 aja tapi masih beta Coba kita lihat aja nanti ya kita download yang versi beta oke versi beta Oke versi beta silahkan cek disini kita download dulu oke sekarang kedua bahan sudah kita download ya sekarang kita masuk ke folder folder downloadnya Nah disini ada ada micmon dan same nya sendiri ya Oke Oke sekarang disini kita klik kanan kemudian kita masuk ke open terminal Oke kita masuk kita login pakai root aja ya user root masuk ke root sudo su masukin password nah sekarang kita akan memberikan izin untuk menginstal samnya ya kita klik kanan dulu pada samnya kita cari name kita ambil ini kita ambil nama filenya ya sama ekstensinya dot run ini ya kita klik copy kemudian kita masuk lagi ke terminal nah di terminal kita ketikin chmod 755 kita paste nama filenya enter Oke langkah selanjutnya sekarang kita akan menginstal samnya caranya kita klik sudo spasi titik garis miring kita paste nama filenya enter Sekarang kita tinggal tunggu ya oke maka akan muncul seperti ini ya kita tinggal klik next klik next next lagi nah untuk lokasi install instalasinya direktorinya itu ada di OPT lamp lamp pdouble pdouble ya udah kita klik next kita next lagi kita ready to install kita klik next Oke kita tunggu selanjutnya ya Oke sekarang eh samnya udah selesai di install ya kita centang aja yang ini untuk menjalankan samnya klik kemudian kita klik finish nah sekarang semnya sudah berjalan ya oke sekarang kita tinggal ekstrak eh aplikasi mikmonnya ya klik kanan ekstrak here kemudian kita masuk ke dalam foldernya dan kita copy folder yang ini aja guys folder mikmon yang ini aja Mari coba kita lihat dalamannya ya Nah isinya ada ini ya aset konflikor gate ada indeks view template post licensure dan robot.txt ya kita copy yang mikmon folder mikmon yang ini ya klik kanan klik kanan copy kita masuk ke kita pastikan di direktori samnya ya Nah untuk masuk ke direktori sam ada di sistem di OPT di lamp ya Nah karena ini ini adalah direktori root berarti kita harus menginstal aplikasi tambahan yaitu supaya file manager ini bisa di root ya bisa masuk menggunakan root ya caranya kita tinggal install eh nautilus admin ya kita ketik aja di di terminal sudo apt nah nautilus admin kemudian di enter kebetulan disini saya udah install ya kemudian di enter nah setelah selesai kemudian kita restart file managernya caranya sudo is ketik aja nautilus kemudian di enter ya seperti itu nah selanjutnya sekarang kita pastikan di htt.doc htt.doc nah kemudian klik kanan disini nah inilah fungsinya yang nautilus admin tadi guys kita bisa membuka menggunakan administrator ya untuk supaya bisa di paste di root gitu ya maksudnya sekarang kita lihat perbedaannya guys yang sudah di root file manager yang sudah di root dan yang nggak di root ya kita masukin passwordnya nah ini file manager yang open as administrator ya klik kanan nah ini bisa dipaste sedangkan yang ini nah ini nggak bisa dipaste guys nggak nongol nggak bisa dipaste maka dari itu kita perlu menginstall yang namanya tadi itu guys nautilus admin itu nah seperti itu ya kita pasti di htt.doc ya pasti di htt.doc nah sekarang kita buka eh browser kita ketik localhost 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 tulis tulis nama foldernya tadi micmon ya micmon enter dan bam micmon sudah bisa kebuka seperti itu guys kit untuk password standarnya user dan password standarnya ini usernya micmon ya dan password standarnya satu dua tiga empat lima login guys kok salah micmon satu dua tiga empat satu dua tiga empat login dan berhasil login guys nah selanjutnya sekarang ya kita tinggal menambahkan router kita guys caranya kita klik add router ini nah seperti itu oke untuk membuat voucher wifi hotspot menggunakan micmon mungkin di akan saya share di video selanjutnya ya mungkin video kali ini cukup sekian dulu sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih